Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema dari kartu ini yang terbuka saja ya Tentang apa yang akan kita bahas Oke Cupid arrow, kemudian flowing kiss, camera Oke, aku melihat disini ketika kamu yakin bahwa cinta itu akan ada untukmu Maka semesta akan menunjukkan atau dia semesta akan memberikan cinta yang benar-benar pantas untukmu Yang terpenting adalah kamu masih tetap meyakini bahwa kamu itu masih punya jodohnya sayang Kamu masih punya seseorang yang mau mencintai kamu Yang menjadi jodohmu, yang menjadi cintamu Percayalah itu, maka cinta akan datang Kamu akan mendapatkan kejutan dari semesta Tentang seseorang yang benar-benar akan memberikan kamu cinta tanpa syarat Memberikan kamu keadilan tentang cinta Memberikan kamu kasih sayang yang kamu butuhkan selama ini Gitu ya Bahkan aku lihat disini Mungkin kamu masih sering ya Mengenang ya Sering bernostalgia tentang masa lalu Tapi buatlah itu menjadi sebuah pembelajaran saja Buatlah itu menjadi pembelajaran dari persepsi masa lalumu Gitu ya Bukan berarti harus kamu Apa ya Jadikan Apa sih namanya Ketakutan untuk Menghadapi percintaanmu di masa depan Gitu sampai-sampai kamu mungkin menutup hati Karena mungkin kemarin kamu terluka Dihianati Diselingkuhi Ya Jadi Buatlah yang Percintaanmu yang kemarin gagal Sempat gagal Sempat dihianati Sempat tidak terjalin dengan baik Gitu ya Jadi karena itu sebuah pembelajaran saja Bukan menjadi Sebuah Apa ya Trauma Ketakutan Akhirnya kamu menutup hati Tidak lagi percaya pada Cinta Tidak lagi percaya Bahwa akan ada jodoh untukmu Tidak Tidak seperti itu Jadikan saja pembelajaran ya Jangan dijadikan Ketakutan Atau Trauma Yang mendalam Oke Kita lihat Siapakah ini Orang yang semesta persiapkan Untukmu Menjadi Jodohmu Menjadi cinta Yang Gini Dia memiliki cinta Tanpa syarat Untukmu Siapakah dia Ya Yang semesta sudah siapkan Untukmu Dan ini akan Menjadi kejutan Bagimu Oke Siapakah jodoh Yang semesta siapkan Untukmu Yang akan memberikan Kamu Kejutan Bahwa dia Ternyata benar-benar Cinta Padamu Oke Two of wands Oke 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 Di emperor Di emperor Itu Ini Biasanya Orang yang Apa ya Gila kerja Bukan gila kerja Juga sih Orang yang Pekerja keras Ya Pekerja keras Mungkin dia dari Sosok pemimpin Ya Dia seorang Pemimpin Atau dia punya Ya cukup Punya jabatan Di posisi Karir dia Cuman memang Agak kolot aja Pemikirannya Agak tradisional Ya Konservatif Dan dia bukan Orang yang Gampang terbuka Tentang Apa Sebutannya itu ya Tentang Perasaan dia Ya Tentang perasaan dia Dia gak gampang terbuka Makanya kadang Kamu akan sering Salah paham Sama orang ini Gitu ya Karena dia Kadang sulit untuk Mengungkapkan Perasaan dia Sebenarnya Oke Dialah orang yang Saat ini Punya cinta Tanpa syarat Dengan kamu Aku lihat Disini Dia orang Yang Kemungkinan Ya Aduh Aku kayak gak enak Ngepacainnya ya Kemungkinan dia Orang yang sempat Menjalin hubungan Dengan kamu Dan ketika Kamu menjalani Hubungan dengan dia Ternyata Kemarin tuh Kayak Hubungannya Hambar Hubungannya Tidak terjalin Dengan baik Terus Itu saat ini Kamu dengan dia Sudah sama-sama Saling menjauh Karena memang Hubungan ini Terasa membosankan Bahkan Sudah tidak ada lagi Percikan Rasa cinta Yang tersisa Sudah merasa Tidak saling Menguntungkan Tapi Aku melihat Kayak Masih ada ketakutan Dari seseorang Disini Untuk bisa Melepaskan Pasangannya Atau melepaskan Satu sama lain Gitu ya Entah memang ini Salah satu pihak Atau kedua belah pihak Ada seseorang Dari masa lalumu Yang masih Belum Yakin Atau belum Relak Untuk melepasmu Pergi Karena dia takut Dia tidak Tidak bisa menemukan Sosok yang seperti Kamu Tidak bisa mencintai Seperti kamu Dan dia juga Takut sendirian Dia takut sendiri Dia adalah orang Yang Selalu memberikan Batasan terhadap Kamu Jadi dia kayak Membatasi diri Jadi dia kayak Tidak terlalu Terbuka dengan Kamu Tidak terlalu Membebaskan Dirimu Untuk Mengenal dia Atau dekat Dengan dia Atau masuk ke Ranah pribadi Dia Jadi Kalau misalkan Kamu sudah mulai Mengorek Masalah pribadi Atau Mengorek Tentang Kehidupan dia Dia langsung Memblokir diri Atau Membatasi diri Gitu ya Agak Memberikan jarak Dengan kamu Karena memang Ternyata disini Ada pihak ketiga juga Yang memang Masih mengontrol Dia Di belakang dia itu Dia masih dikontrol Oleh seseorang Ya ini pihak lain Kemungkinan ini Dari eksternal Mungkin orang tua Keluarga Gitu ya Yang Apa ya Yang mungkin Mencoba Menciptakan perselisihan Atau kesalahpahaman Di antara kalian Berdua Ya Sehingga ya Kalian harus bisa Menghadapi tantangan ini Aku lihat disini ya Kemungkinan dari Keluarga sih Dari keluarga Hmm Oke Ada Apa nih Nine of cups Ternyata Oh ternyata Disini ada Nine of cups Berarti kan ini Aku lihat ya Kayaknya dia ini Kayak ada rasa penyesalan Gitu ya Hmm Karena Gara-gara dia Hubungan kalian Tidak berjalan Dengan baik Kenapa Seperti itu Karena dia sempat Menghadirkan Pihak lain Pihak lain itu Pasangan lain ya Dia menghadirkan Pihak lain Pasangan lain Di hubungan kalian Dan Ternyata Dia menghadirkan Mereka itu Itu cuman untuk Menikmati Sensasi Hubungan Di awal-awal Kegembiraan aja Gitu Di Di Kegembiraan Di awal-awal Dalam hubungan Itu loh Ya Jadi kalau orang Baru awal-awal hubungan Itu kan Ya diperhatiin Dicariin Ya Selalu Kayak Dibucinin Nah itu yang ingin Dia nikmati Sebenernya Jadi Ketika dia Mencari yang lain Atau Dia menghadirkan Pihak ketiga Di hubungan kalian Itu hanya untuk Dia nikmati Kesenangan Kesenangan Menjalani hubungan Di awal-awal saja Ketika sudah bosan Ya udah Ganti lagi yang lain Ganti si B Si C Nah kayak gitu Nah Terus itu juga Memang Ada indikasi Apa ya Ada indikasi Yang Menunjukkan Masalah Yang mengakar Nah bisa jadi Ini Masalah yang mengakar Di hubungan kalian Selain dia memang Masih dikontrol Keluarganya Orang tuanya Juga Masalah Itu Apa Jelalatan Jelalatan Coba ya Matanya masih jelalatan Masih ganjen Gitu ya Itu yang menjadi Masalah Di hubungan ini Masalah yang mengakar Di hubungan ini Tapi aku lihat disini Dia Menyesal Keputusan dia Karena telah menarik Seseorang Di hubungan ini Tapi hanya untuk Dia nikmati Kegembiraan Di awal-awal saja Seperti itu Akhirnya menimbulkan Pertengkaran Di antara kamu Dengan dia Dan aku lihat Disini Memang Ternyata dia ini Kurang dewasa Ya Kurang dewasa Sehingga sering sekali Melibatkan Orang lain Terus juga Apa ya Dia kayak butuh Untuk meningkatkan Harga diri Dia deh Kalau aku lihat disini Karena Aku lihat disini Dia mungkin memang Orang yang Kurang percaya diri Ya Atau kayak punya Harga diri yang rendah Gitu Kayak kurang Selalu merasa kurang aman Atas dirinya sendiri Gitu loh Dia kayak gak beranian Gitu loh orangnya Ya orangnya Gak beranian Gitu Terus itu Banyak ketakutan Banyak keraguan Dalam hidupnya Kayak gitu ya Sehingga Aku lihat disini Kayak Dia tuh Kurang memiliki Suatu kepuasan Dalam hidupnya Ya Akhirnya disini Aku lihat Setiap kali dia Menjalani hubungan Dengan seseorang Dia selalu memilih Orang yang salah Karena dia punya Harga diri yang rendah Gitu loh Kayak Apa ya Kayak Asal comod Gitu loh Spontan Spontan Gitu ya Spontan aja Gitu kayak Kenalan dengan orang-orang Gitu ya Sama orang-orang baru Terus itu Dia jalani Eh Ya namanya juga Orang baru Kenal ya Baru Baru Baru-baru Baru banget Sebenarnya spontan Spontan juga Kenalan sama kamu Itu spontan Eh pas dijalanin Kok ya asik Kok enak Kok nyaman Kayak gitu ya Tapi sebenarnya Dia ini memang Dari Awal Itu belum ada Niatan untuk Berkomitmen serius Sehingga hubungannya Itu ya kayak Cuman sebentar Sebentar gitu Bahkan mungkin On off On off Kayak gitu Ya Ketika dengan kamu Pun seperti itu Gitu Jadi karena memang Si dianya Belum siap Dalam berkomitmen Oke Kemudian Disini ada The Chariot Dan gini Kalau The Chariot Itu berarti Kami itu memang Sangat ambisi Banget ya Ingin segera Memiliki pasangan Hidup Ingin segera Memiliki Pasangan lah Intinya gitu ya Pasangan Entah itu pacar Emang atau Lagi pengen Bener-bener Pengen cari suami Atau istri Seperti itu Oke Aku lihat Disini memang Keambisiusan Atau Apa itu Keantusiasanmu Keoptimisanmu Dalam kehidupan Sehari hati itu Memang penting Tapi ingat Segala sesuatunya Itu masih ada Yang mengatur Gitu loh ya Jadi Jangan Maksudnya gini Optimis boleh Antusias boleh Ambisi boleh Tapi Juga harus Dibarengi Dengan kesabaran Ya Karena segala sesuatunya Kalau semesta Atau Tuhan Belum mengizinkan Maka itu tidak akan Pernah terjadi Gitu loh Jadi disini Semesta ingin Mengajarkan kamu Untuk silahkan Berambisi Silahkan Optimis Silahkan Antusias dalam Ingin memiliki Sesuatu Atau Ingin mendapatkan Sesuatu Atau Ingin Mencapai sesuatu Tapi ingat Itu juga harus Dibarengi Dengan kesabaran Agar kamu sadar Bahwa Hidup ini tuh Bukan kamu loh Yang Apa ya Yang 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 mengatur Gitu loh Ya Jadi Semesta ingin Mengajarkan kamu Untuk lebih sabar Karena biasanya Kalau orang Ambisius itu Ekspektasinya tuh Tinggi Gitu ya Ekspektasinya Bakal begini Bakal begini Nah ketika Tidak dibarengi Dengan sabar Ya Maka Ya ketika Itu tidak terjadi Sakit banget Jatuhnya Gitu Nah disini Kamu diajarkan Untuk sabar Iya Tenang aja Yang penting kamu Percaya Pada Semesta Bahwa kamu masih Masih ada kok Jodoh untukmu Gitu Yang penting kamu Percaya itu Kemudian Silahkan ambisi Silahkan Antusias Silahkan optimis Tapi juga harus Dibarengi dengan Kesabaran Karena Apa ya Kamu harus bisa Menemukan cinta Yang memang tepat Bukan cinta Yang cepat Gitu ya Ya Semesta tahu kok Apa yang terbaik Untukmu Gitu Jadi Semesta itu Tahu Siapa yang terbaik Untukmu Ya Jadi gak perlu Kamu Terburu-buru Silahkan Untuk ambisius Carilah Tapi Kamu juga harus Bisa Sadar diri Kamu juga harus Bisa sabar Gitu ya Sabar Akan ada Jalannya Akan dipertemukan kok Gitu ya Ya Seperti Pepetan bilang ya Bunga itu Akan mekar Pada waktunya Gitu Kalau misalkan Dipaksakan Untuk mekar Ya Nanti justru Malah Gak Gak Baik ya Justru malah Tidak mekar Dengan sempurna Atau justru malah Tidak wangi Kayak gitu Sama Dengan kamu Kalau kamu Memaksakan segala Sesuatunya Kamu gak akan Menduga-duga Siapa tahu Nanti ke depannya Gak cocok Tahu-tahu Dia masih punya Rahasia Ini itu Akhirnya kamu Patah hati Akhirnya kamu terluka Akhirnya nanti Jadi KDRT Nah jangan sampai Seperti itu Jadi semesta tahu Apa yang terbaik Untukmu Ingat ya Kalau udah ada Di chariot Ini boleh kok Ambisius Boleh kok Antusias Boleh kok Optimis Tapi ingat Harus dibarengi Dengan sabar Agar ketika Ekspektasimu Tidak sesuai Kamu tidak Terlalu Terluka Karena kamu Masih percaya Bahwa segala Sesuatunya Itu yang Ngatur oleh Diatur oleh Semesta Gitu ya Oke kalau Kamu misalkan Maaf ya Misalkan ada yang disini Atheis Ya Aku gak ngerti Pola pikir Atheis Gitu ya Jadi intinya Seperti itu Kemudian Aku melihat disini Karena aku lihat Disini ya Masih ada potensi Adanya ketidakseimbangan Ya Di antara Kamu Dengan seseorang Yang mungkin Nantinya Akan kamu temui Entah itu Nanti dengan Orang baru Ataukah Orang lama Lagi Ya Intinya masih Entah memang Mungkin Kalau misalkan Orang lama Mungkin dia memang Sifatnya Atau perilakunya Belum berubah Sehingga Kalau kamu Memaksakan Segala sesuatunya Ya Hubunganmu Tidak akan Menuju Keseimbangan Gitu Karena memang Harus ada yang Diperbaiki dulu Harus ada yang Dipelajari dulu Gitu loh Paham ya Paham lah Aku rasa dah Ya aku rasa Kalian paham Jadi Aku lihat disini Masih akan ada Potensi ketidakseimbangan Entah ini memang Dari sisimu Atau dari sisi Orang yang nanti Akan bertemu lagi Dengan kamu Jadi Kalian memang Butuh upaya tambahan Untuk memperbaiki Apa yang akan Kalian temukan Nantinya Gitu Ya Oke Kemudian disini Ada the sun Tuh kan Keluar lagi The sun The sun Ini berarti Siapapun Nanti yang semesta Akan tunjukkan Ke kamu Ya Kalau dari sini sih Energy orang lama Ya Disini energy orang lama Tapi the full ini juga Bisa jadi energy orang baru Ya Bisa jadi orang baru Jadi bisa jadi orang lama Bisa jadi orang baru Tapi siapapun Yang nantinya Akan Berdiling dengan kamu Ya Bisa jadi dua-duanya Ini akan datang Masih ada the sun Berarti masih ada Yang perlu kamu ketahui Tentang mereka Ya Semesta akan bantu Kamu Untuk membongkar Sifat asli mereka semua Ya Karena the sun Itu artinya adalah Keberlimpahan Kebahagiaan Abundance Kesuksesan Ya Pokoknya ya Sesuatu yang Wah Gitu lah ya Untuk membuatmu Bahagia Jadi kalau misalkan Di balik Desan ini Ada yang berperlaku Jahat Punya Apa Ide-ide buruk Punya Niatan-niatan buruk Semua akan dibongkar Oleh semesta Jadi Itu tadi Kenapa kamu boleh Ambisius Boleh optimis Boleh antusias Tapi kamu juga harus Dibarangin dengan sabar Karena semesta Ingin menunjukkan Ke kamu Tentang sesuatu Dulu Yaitu Tentang Siapa yang nanti Akan kamu temui Sifatnya begini Karakternya Seperti ini Yang disembunyikan Ini Rahasianya Seperti ini Semuanya akan Dibongkar dulu Sama semesta Agar kamu bisa Berpikir bahwa Siapa yang terbaik Untukmu Gitu ya Jadi Sebenarnya semesta Memberikan A, B, C, D C, A, C, B, C, 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 D Kemudian Dibongkar Nah silahkan Kamu pilih Sebenarnya semesta Ingin memberikan Seperti itu Silahkan kamu berpikir Siapa yang pantas Untukmu Yang menurutmu Rasional Bisa menjadi Pasanganmu Ya jadi Pilihannya sebenarnya Ada di kamu Hanya saja Semesta ingin Menunjukkan Inilah karakter Orang-orang Yang semesta Yang semesta Berikan ke kamu Dan yang kamu Terima Gitu loh Paham ya Maksudku Gitu ya Yang pasti Disini kamu harus Sabar Walaupun kamu Ambisius Kamu harus sabar Ambisius Pengen banget Punya segera-segera Juga pasangan Suami Istri Ya atau pacar Tapi harus Dibarengi dengan Sabar Karena di semesta Disini ingin Menunjukkan Sesuatu Dengan kamu Siapapun Nanti yang ditemukan Dengan kamu Kedepan Semesta Ingin bongkar Dulu Ini kira-kira Kalau udah dibongkar Ini kebobrok Bobroknya Nih ya Bobrok Baiknya Kamu silahkan Pilih Kamu silahkan Menilainya Gitu Oke Karena semesta Memang selalu Menginginkan Kamu Untuk bahagia Semesta Menginginkan Kamu Untuk mendapatkan Yang terbaik Ya Semesta Ingin memberikan Kamu yang Kesuksesan Gitu Ya Jadi pilihannya Jadi kamu Kamu mau Dibantu Untuk menemukan Yang terbaik Atau kamu Ucap cip-cup Gitu Oke Paham ya Oke Oke Kita lihat lagi Dalam waktu dekat ini Yang datang Orang lama Atau orang baru Ya Dalam waktu dekat ini Yang akan datang Adalah orang lama Atau orang baru Yang akan berdiling Denganmu Oke 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 Kita lihat kartunya Satu-satu Oke Ada You deserve love Love yourself first Very soon Let's go Control issue I'll be getting to know Each other Passion Free yourself And retreat Oke Ada seseorang Disini yang sebenarnya Ngelihat karakter kamu Itu kayak Wah keren Kamu mandiri Kamu Kamu orang yang Apa ya sebutan ya Bemberani Periang Penuh dengan semangat Karakter kamu itu Klik gitu loh Di mata dia Kayak keren gitu Di mata dia itu kayak Wih hebat gitu loh Di mata dia kayak Bagus gitu ya Bagus Dan menurut dia Kamu lah yang memang Cocok gitu lah Untuk mendapatkan Hati dia Untuk mendapatkan Cintanya dia Seperti itu Hanya saja Aku melihat disini Love yourself first Aku lihat kayak Dia memang masih Orang yang Fokus pada diri sendiri Ya Orang yang masih Fokus pada diri sendiri Mungkin Dia mau Menstabilkan diri dia dulu Mencapai Tujuan karir Dia dulu Atau Memperkaya diri dia dulu Orangnya Ingin seperti itu dulu Ya Jadi walaupun Dia tertarik Sama kamu Dia Menganggap bahwa Kamulah orang yang Cocok untuk Mendapatkan hatinya Tapi nih Orang masih Berfokus pada diri sendiri Ya Itu karakternya Dia orang yang masih Memperdulikan diri sendiri Aku lihat disini Dia akan segera Datang Dia akan segera Menunjukkan diri dia Dan juga Akan segera Ditunjukkan Siapa dia sebenarnya Karakternya Pola pikirnya Arah tujuan hidupnya Rahasia-rahasia Yang dia simpan Itu semuanya Akan ditunjukkan Oleh semesta Dan semuanya Akan terbongkar Ya Aku lihat disini Let go Let go Of control issue Nah Kalau aku lihat disini Dia masih punya control issue Ya Dia masih punya control issue Jadi Ya Mungkin masih akan Berbelit-belit Ya Dekat dengan kamu Atau menjalani Hubungan dengan kamu Karena dia masih Punya control issue Disini Entah apa Itu control issue Yang masih Membelit dia Sehingga Hubungan dia bersama kamu Pun akan berbelit-belit Gitu ya Getting to know each other Kalian butuh Saling mengenal aja Terlebih dahulu Ya Kalian butuh Saling mengenal Terlebih dahulu Gak usah terburu-buru Untuk berkomitmen Kenal aja dulu Nah Aku lihat disini Dia memang tertarik Punya gairah Sama kamu Punya perasaan Ya Ya Ngeliat kamu itu Ya kayak Passionate gitu loh Kamu passionnya Kamu Kamu sesuai dengan Kriteria dia Gitu kayak Ya kamu itu Menggairahkan Hanya saja Aku lihat disini Free yourself Terlebih dahulu Cintai diri masing-masing Dia juga memang lagi Mencintai diri dia Lagi fokusnya Ke diri dia sendiri Dan kamu juga harus Fokus dengan dirimu sendiri Karena kalau aku lihat disini Juga masih ada retreat Ya Dia ini Orang yang masih Berfokus pada Materi Hal-hal yang bersifat Duniawi Duniawi ya Ya Karir Keuangan Senang-senang Jalan-jalan Sama teman-teman Kumpul-kumpul Sama teman-teman Yang kayak gitu Kayak gitu lah ya Pokoknya hal-hal Yang bersifat Duniawi ya Tapi Sudah mendapatkan Dorongan Untuk memperjuangkan Cintanya Jadi kayak ada Apa ya Kayak Kayak ada Paksaan Atau kayak ada Paham gak sih Mungkin usia dia Sudah tua Ya Usia dia sudah Sudah cukup matang Untuk menikah Nah Mungkin keluarganya Mendorong dia Untuk cari pasangan Nah jadi seperti Nah bisa jadi Kontrol isunya adalah itu Ya Atau ya Kontrol isunya ya Itu dia masih Suka have fun Gitu ya Jadi Ini ciri-ciri orangnya Dia masih Dia masih Berfokus pada Hal-hal yang bersifat Duniawi Ya Tapi dia memang Sudah didorong Untuk Itu Oke Kok aku gak Ngenemuin ya Ini orang baru Atau orang lama sih Oke kita lihat ya Dia orang baru Atau orang lama Dia orang baru Atau orang lama Dia orang baru Atau orang lama Page of cup Page of cup Page of cup Hehehe Oke Page of cup Kemudian Egg of sword Dan Four of sword Kalau ini sih Energinya kuat Orang lama Ya Dia orang lama Aku Aku lihat energinya Kuat orang lama Ehm Ciri-cirinya Ya Ciri-cirinya lain ya Dia orang pendiam Dia orangnya pendiam Orangnya pelan-pelan Canggungan Kaku Ya Terus itu gak gampang Menunjukkan kebaikan Kecuali kalau Kamu disini duluan Yang menunjukkan kebaikan Baru dia akan menunjukkan Kebaikan-kebaikannya Tapi itu pun secara Step by step Gak langsung berk Gak kayak kamu ya Dia orang yang gak dewasa Secara emosional Suka meledak-ledak Emosinya Terus itu juga Sering merasa Tidak aman Kayak Gampang banyak Eh gampang bingungnya Gampang ragu-ragunya Ehm Tapi ketika dia jauh dari kamu Ada kesedihan Ada rasa Patah hati Frustasi Gitu kalah Jauh dari kamu Ya Dan Ehm Egg of sword Ehm Dan aku lihat disini Dia sedang mencoba Untuk membebaskan diri dia Atau kayak Lari gitu ya Dari Dari hubungan yang Kayak penuh dengan ketegangan Ya Mungkin selama ini Hubungan kalian Selama ini Penuh dengan ketegangan Kekhawatiran Toksik Ehm Ada satu ketakutan Yang memang dia alami Selama ini ternyata Ya Entah apa itu Ehm Ya mungkin tentang Takut untuk berkomitmen Takut untuk Dimintai pertanggungan Pertanggung jawaban Ya Sedangkan dia mungkin Belum stabil Ya secara Karir Keuangan Kehidupan dia Atau apapun itu Gitu Ehm Karena disini ada Ini ya The fool Aku lihat disini Kayak dia belum siap Untuk berkomitmen Kan Nah itu Jadi makanya disini Kementerian dia itu Kayak Lari dari kamu Pergi dari kamu Gitu Tanggup dimintai Pertanggung jawaban Sehingga Ehm Hubungan kalian Kayak Apa ya Kayak Tidak nyaman gitu Terus itu juga Ehm Dia meninggalkan kamu Karena merasa Kayak terjebak Di hubungan yang Gak nyaman Atau mungkin Memang hubungan ini Terlalu kasar Mungkin kamu yang kasar Atau dia yang kasar Gitu Intinya hubungan ini Gak nyaman Gak enak Asik gitu ya Ya karena Selain dia punya Suatu ketakutan Terus hubungan ini Juga ternyata Kasar Terus juga Banyak tantangannya Ternyata Aku lihat ya Banyak tantangannya Banyak Banyak kesedihannya Kasar Terus juga ada Perilaku yang mengontrol Suka mengendalikan Pasangan Nah intinya Gak asik lah Hubungannya ya Penuh dengan Ehm Rasa sakit Disini aku lihat Terus itu juga ada Ditambah lagi Far of sword Ya dulu Pas kamu sama dia Ternyata banyak Rasa stress Tekanan Kecemasan Ketakutan Sehingga Kamu dengan dia Akhirnya Udah deh Pisah aja dulu Gitu Lebih baik kita Ehm Apa ya Menenangkan hati Pikiran Sendiri-sendiri aja dulu Menghilangkan rasa stress Ini sendiri-sendiri aja dulu Gitu Jadi dia orangnya Ya Ini orang masa lalu Mua aku lihat Ya Orang masa lalu Yang menjadi cinta Tanpa syaratmu Seperti itu Ya Oke Ehm Karena aku lihat disini Dari far of sword Ini aja udah ketemu Nanti kalau misalkan Udah Udah gak pada stress lagi nih Udah pada gak ngerasa Ada tekanan Gak punya rasa kecewa lagi Di hubungan ini Intinya kayak udah lupa lah ya Dengan rasa sakit yang kemarin Ini orang datang lagi Gitu Oke Aku rasa cukup ya Berbijak lah Dalam menanggapi Pembacaan tarotku Untuk zodiacnya Disini ada Leo, Arya, Sagitarius Cancer, Scorpio, dan Pisces Aquarius, Libra, dan Gemini Ehm Energi paling kuat disini Ada cancer Nah gitu aja Tapi tidak menutup kemungkinan Kedua belas zodiac bisa resonate Dalam pembacaan ini Asalkan ceritanya sama Dengan keadaan kalian Maka ini pembacaan memang Untuk kalian ya Terus ini Aku punya angka Angka ini bisa Tanggal lahir kamu Tanggal lahir dia Umur kalian Atau Mesirkan nomor rumah Atau Apapun lah Yang berhubungan Dengan kamu Dengan kamu Dan dia Gitu lah ya 14 25 4 16 24 31 29 15 18 23 30 30 30 10 26 28 17 22 21 13 19 18 Dan 21 Oke Bulannya Disini bisa jadi Bulan lahir kamu Bulan lahir dia Atau bulan momen-momen tertentu Diantara kamu dengan dia Ada Januari Ada Oktober April April November September Desember Agustus Juli Maret Oke Kemudian Sionya Bisa jadi Sionya kamu Sionya dia Situasikan aja lah ya Ada Sion Anjing Sion Kambing Sion Kelinci Sion Kerbau Sion Ular Sion Kuda Sion Babi Sion Monyet Dan Sion Ayam Alfabetnya Bisa nama kamu Nama dia Inisial nama kamu Inisial nama dia Atau Huruf-huruf ini Ada hubungannya Antara kamu Dan dia KVD FTL UQ AJG RBZ W M SO H NY X Dan C Oke Aku rasa cukup Berbijaklah dalam menanggap Pembajaan teratku Aku akhiri Salam sehat untuk kalian semua Dan bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya